Dikira bayi sungguhan, wanita ini koleksi boneka bayi seharga 6 juta rupiah sampai sewa babysitter. Sosok wanita bernama Rixi Vinci mengoleksi banyak boneka bayi dengan harga jutaan rupiah dan diperlakukan pak bayi sungguhan. Untuk merawat boneka-boneka bayi tersebut, ia hingga membutuhkan jasa babysitter. Ia pun meminta babysitter untuk memperlakukan boneka bayinya seperti anak kecil sungguhan. Setiap hari, ia mendugaskan babysitternya untuk menyisir dan mengeramasi setiap hal yang rambut boneka yang dibilikinya. Usut punya usut, ia sudah lemak mengoleksi boneka bayi dengan harga yang beraneka ragam. Demi memiliki boneka bayi kesukaannya, ia rela meraguk kocek mencapai 6 juta. Dilansir dari newsmaker.com di kanal Youtube TransTV pada Senin 13 Mei 2024, hobinya mengoleksi boneka bayi ini ternyata bukan sebarang boneka. Ia memiliki kriteria boneka bayi yang ingin dibelinya. Diketahui, ia memiliki 8 boneka bayi, 2 di antaranya sudah diadopsi. Ia juga mengungkap membuat penampilan wajah boneka bayinya itu dengan batuan saudara. Ia mengaku mengoleksi boneka bayi bisa membantu yang mengekspresikan diri. Selain itu, hobi unik ini juga dapat menghilangkan stress baginya. Uniknya, setiap boneka bayi miliknya juga diberi nama. Boneka tersebut juga memiliki berat yang menyerupai bayi asli. Misalnya, salah satu boneka yang menyerupai bayi 3 bulan memiliki berat 3 kg. Untuk mengurus banyaknya boneka, bayi kesayangannya yang membutuhkan jasa babysitter. Seperti bayi sungguhan, boneka-boneka itu juga dirawat dengan baik. Bahkan, sampai menggunakan jasa babysitter untuk merawat bonekanya. Babysitter tersebut memiliki tugas untuk merapikan rambut, mengatikan pakaian dan memastikan boneka-boneka selalu bersih. Sementara, untuk perawatan masih terbilang lebih ringan dibandingkan mengurus bayi sebenarnya. Ia pun mengaku tak jarang ditegur para bunda yang bertemu dengannya di jalan. Banyak yang menyangka jika ia benar-benar menghendung bayi asli. Saat ini, ia sendiri mulai rutin membuat konten dengan boneka-boneka bayinya. Terima kasih telah menonton!